Audio Jungle Audio Jungle Kuliah bisa dimanapun tempatnya, bergantung konteks dan yang paling penting adalah bergantung tujuannya dengan tujuan akhir, tercapai apa yang akan diinginkan dari sebuah perkuliahan dan dalam sebuah kegembiraan kuliah akan mencapai tujuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kaya Nobintang Kali ini Kaya Nobintang berada di kelas apresiasi puisi dan akan praktek satu persatu karena prinsipnya education for all tidak ada satupun yang tidak bisa membaca Yuk kita ikuti kuliah langsung apresiasi puisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Marcella Riva Abra ini dengan digit diri terakhir 039 Di sini saya akan membacakan puisi berjudul Kerasnya Hati Karya Tirelli Hati itu kadangkala ibarat batu Dia keras sekali Mana mau mengalah atau menerima Bahkan tetap dingin dan berkembung Merasa lebih abadi dibanding seisi dunia Maka biarkanlah tetes air mengubahnya Satu tetes demi satu tetes Hingga akhirnya pelubang sudah penuh keikhlasan Hati itu kadangkala ibarat pohon yang menjulang Mengacung menunjuk langit Berdiri lebih tinggi di atas semua yang lain Tegak, gagah, dan pongah Merasa lebih hebat dibanding seisi dunia Terima kasih Dari lubuk hati Dari lubuk hati yang paling dalam Engkau boleh ragu Jika bintang menyala Engkau boleh ragu Menari bisa beku Tapi jangan ragu Sekejap pun Akan kesetiaan cintamu Tapi bukan salahmu Iya, bukan salahmu Jika kau menjadi ragu Saat ini juga Aku datang Aku datang terpatakan padamu Padai Tuhan telah berlaku Salahkan ku menuntungi mesra Perjalanan karya Boy Chandra Diriku Adalah jalan kaya Tempat kakimu Menuju bahagia Diriku Adalah pantai yang penuh senja Tempat kau Menerjemahkan Selangkah Dua langkah Tiga Lalu tujuh Aku Menoleh kebubungan rumahku Ada angin Mengusap Hatiku Susu Akankah aku Harus pergi Meninggalkan Selimut kasihmu Ibu Engkau berkata Lelaki 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 Hanya Ada Harganya Dalam Peri Bila patah Bila patah Patahlah Di perih Garamnya Sandra Matahari Matahari Takkan pernah Lengah Mengusir burung-burung Nazar Mendekat pada Nyawaku Yang meregang Saban Saban hari Ia sibuk Mengunggah foto Barunya Hanya Hanya untuk Mendapatkan Gambaran Gambaran Terbaik Darinya Siapa Yang merasa Paling mirip Dengan Ngaceng Ia berseru Kepada Foto-fotonya Semuanya Menunduk Tak ada Yang berani Angkat tangan Dan Ia Makin Rajin Berfoto Teknologi Narsismo Terus Dikembangkan Agar manusia Selalu Mampu Menghibur Dirinya Dan Merasa Abadi Terima kasih Panasnya Udara Panas Ikut Menghancurkan Musa Atau cukup Berdiam Saja Bagaikan Termangu Di pinggir Padang Kurus Menetak Kembali Kemurung Rusuhnya Kecamu Tapi Aku Bukan Desra Rasra Tapi Aku Bukan Sanjay Penonton Yang Buta Dan Pengambut Tangan-tangan Yang Saling Menampar Di pinggir Jalan Bukan Perang Saudara Hanya Kejolak Tanpa Ada Aku Mencintaimu Karena Aksaramu Berlindungi Penyawa Sebab Katamu Terbebaskan Dan Mengalir Seperti Aya Aku Mencintaimu Karena Rumah-rumah Pikiranmu Adalah Semangat Yang Tersampaikan Untuk Pengelana Aku Mencintaimu Karena Hujan Bulan Juni Dan Perahu Kertas Maka Hidupku Sederhana Dan Berbaskan Terima Bagai Angin Bukunya Untuk Wajah Lembut Menepis Dukang Tengada Ada Nyanyi Surga Yang Indah Ada Tatapan Menawan Resah Rasa Itu Gelombang Mantai Bihnya Memenuhi Tepian Ada Pelami Melambai Lambai Pasir Basah Dingin Kemudian Bagai Awan Melindungi Kejalan Menempuh Di antara Kehidupan Itulah Cinta Itulah Rasa Kita Ada Pembelajaran Pembelajaran hari ini Menyenangkan Kita dilatih Untuk Berani Tampil Di depan Banyak orang Biasanya Mungkin Di Cuman Selingkup Sini Terus Pembaca Pesisi Sini Nanti Anak Ini Entah Mau Ngomong Sendiri Ngoprosi Atau Bagaimana Mungkin Tidak Diketahui Oleh Si Pembaca Namun Kalau Misalkan Seperti Ini Kita Bisa Fokus Kepada Pembaca Yang Ada Di Tengah Jadi Mengesankan Pembolah Menurut saya Hari ini Sangat Menyenangkan Karena Bisa melatih Percayaan diri Dari Siswa Masing-masing Untuk Membaca Pesisi Depan Teman-teman Lainnya Dengan Dengan Fisi Yang Berjema Bebas Dari Selamat Teman-teman Pembelajaran hari ini Sangat Menyenangkan Dan Sangat gembira soalnya saya bisa percaya diri tanpa kehidupan punya gak bisa pak gak bisa bersiri one, gendongin one berdiri, berdiri gak boleh pita bawa lelusan oke refleksi buisi kali ini, gak tau ya kenapa kayak agak rogi akhirnya tertawa, tertawa sendiri mungkin mungkin kalau yang apresiatornya disamping-samping saya bisa leluasa, berjalan-jalan tapi ini, kenapa saya melihat jadi putri Satya, saya merasa tertawa aku yang tertawa dulu cacono jam, tim, 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 marsel Pembelajaran apresiasi puisi pada kali ini menyenangkan dan asik Karena bisa melihat teman-teman membacakan puisi dengan berbagai ekspresi Dan banyak sekali puisi-puisi di tahun 2000-an hingga sekarang yang sangat menarik Yang menunjukkan siapa? Anggun Anggun Ya silahkan dari situ Refleksi hari ini pembelajarannya sangat seru karena kita semua berfokus pada pembaca Jadi kita semua merasakan apa yang dirasakan sama pembaca Jadi kita berfokus semua Ada yang ngomong sendiri Seru banget Terima kasih Ready Pak Ready Pak Dari sini biar Biar gelap Dari mana Tengah Tengah Baik untuk refleksi hari ini Alhamdulillah kita telah menempuh perjalanan panjang Mulai dari Pujaga Baru, Angkatan 45 Lalu kita telah sampai di Angkatan 2000 itu saya merasa bangga terhadap diri saya sendiri terima kasih doa teman-teman Karena yang pertama mulai dari yang ke tempat lima itu kan nuansanya itu perjuangan Lalu untuk yang ku jaga Baru itu romansa Lalu untuk 2000 ini kan bebas Jadi saya ini merasa bangga karena saya juga teman-teman bisa membawakan puisi dengan penuh penggayatan berbeda Yang bisa kamu belajar ya apa caranya? Terus 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 Puisinya siapa yang kamu suka? Teman yang baca yang mana? Hacim 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 Alfa Terus siapa yang mau renggasi? Hacim Ini bukan? Ini bukan? Ini bukan? Baik, menurut saya pembelajaran kali ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita hanya membaca tulisan kembang kamera saja. Namun kali ini ada teman-teman baru, yaitu pilihan teman-teman juga yang lainnya. Jadi, kita nggak, dulu pertemuan sebelumnya kita nggak tahu bagaimana area ini teman-teman saat kita membaca tulisan. Tapi sekarang kita akan menonton, jadi kita tahu bagaimana puisi kita didengar oleh orang-orang. Pelajaran kali ini seru menyenangkan dan bagi saya sangat melatih kepercayaan. Terima kasih. Ya, karena membaca di depan teman-teman semua. Siapa kamu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pastinya diletakkan. Terima kasih. 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 Mediana. Mediana. Agak kesini. Terima kasih. 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 Soalnya di sini saya ingin mengucapkan rasa takjub saya kepada teman-teman. Karena yang awalnya teman-teman masih ada yang malu-malu masih ada yang suaranya pelan. Tapi sekarang perkembangannya sudah luar biasa. Nadanya sudah tinggi semua Dan itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa bagi kita Di sini saya juga terkesan pada teman-teman Karena telah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat Dengan sangat inovatif Puisinya yang dibacakan luar biasa Dan semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini Bisa kita amalkan tidak hanya saat ini Tapi juga seterusnya Terima kasih Audio Jungle Audio Jungle